Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara Musnakan Barang Bukti Sabu Dari pengungkapan 22 kasus hasil operasi Antik Toba 2021 gabungan 4 polsek yang ada di Polres Batubara Pemusnahan barang bukti sabu langsung dipimpin oleh Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis di Mako Polres Batubara Sumatera Utara Sebelum dimusnahkan dengan cara direbus terlebih dahulu barang bukti hampir 4 ons tersebut diuji oleh tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan Polres Batubara telah bekerja dengan maksimal saat pelaksanaan operasi Antik Toba tahun 2021 Walau bukan Polres Utama tapi Polres Batubara masuk dalam 5 besar sesumatera utara yang berhasil melaksanakan operasi Antik dan peringkat 2 dalam hal kuantitas Walau operasi Antik Toba 2021 sudah berakhir Polres Batubara akan terus memburu para pelaku dan bandar narkoba di wilayah hukum Polres Batubara agar suasana kamtip mas di Batubara berjalan aman dan kondusif operasi Antik yang dimulai pada tanggal 27 Januari sampai 16 Februari bahwa Polres Batubara ini sebagai Polres Imbangan ya Imbangan dalam operasi Antik ini jadi bukan Polres utama yang melakukan operasi tapi Imbangan dan hasilnya maksimal Polres Batubara secara kuantitas mendapat ranking 5 se-Sumatera utara dan secara kualitas jumlah yang barang bukti yang disita kita berhasil mendapat ranking 2 walaupun Polres Imbangan dan jumlah kasus yang diungkap 22 kasus dengan tersangka 26 orang Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Terima kasih telah menonton!